Hai Hai semua berikut ini fitur-fitur yang cukup penting untuk kalian ketahui di HP Samsung Oke lanjut saja kita masuk ke fitur yang pertama nah fitur yang pertama adalah multi Windows nah bagi teman-teman yang suka multitasking teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini ya teman-teman ya jadi kalian bisa multitasking misalnya kalian chattingan sambil dengar lagu di YouTube ataupun nonton video di YouTube juga bisa ya temen-temen ya Jadi kalian bisa multitasking nah sebelum kalian multi Windows itu teman-teman silahkan masuk dulu di bagian pengaturan kemudian kalian silahkan klik di bagian fitur lanjutan Nah selanjutnya klik di bagian lab kemudian di sini teman-teman silahkan aktifkan yang ini multi jendela untuk semua aplikasi jadi semua aplikasi di HP Samsung langsung kalian itu bisa multi Windows ya kalau nggak diaktifkan mungkin ada aplikasi-aplikasi yang tidak bisa kalian multi Windows Nah jadi untuk cara penggunaannya teman-teman silahkan buka aplikasi-aplikasi yang ingin kalian multi Windows nah misalnya disini saya ingin buka Instagram kemudian kita keluar lalu YouTube kemudian Playstore nah sebenarnya di sini banyak sekali aplikasi yang bisa kita multi Windows ya teman-teman ya Jadi tidak terbatas kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan Nah kemudian setelah kalian buka aplikasi dan kalian kembali ke home screen kemudian teman-teman silahkan klik di bagian icon recent up atau tombol recent up di bagian pojok kiri bawah nah kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik pada logo aplikasi kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up nah sekarang sudah satu untuk aplikasi ya teman-teman ya Nah di sini kalian bisa atur untuk ukurannya kemudian di sini kalian klik di bagian strip warna biru ini nah ini untuk menutup kemudian untuk membesarkan kemudian yang ini panah berhadapan itu untuk mengecilkan kemudian di sampingnya ada untuk mengatur transparansi kemudian di sampingnya lagi ada untuk split screen kemudian di sampingnya lagi kita tekan akan menampilkan tampilan seperti ini nah kemudian kita lanjut untuk aplikasi kedua nah misalnya disini YouTube ya kita klik pada logo YouTube kemudian buka dalam tampilan pop-up nah sekarang sudah dua aplikasi ya temennya kemudian bisa ditambah lagi misalnya Instagram kita klik di bagian logo kemudian pilih buka dalam tampilan pop-up nah sekarang sudah tiga aplikasi ya temennya Nah kalian bisa atur untuk posisinya nah kalian bisa ubah untuk tata letak posisinya ya temennya Nah itu untuk cara multi Windows teman-teman bisa coba sendiri ya Oke teman-teman kita lanjut untuk fitur selanjutnya Nah fitur selanjutnya adalah tekan tombol power dua kali ya temennya Nah ini jarang sekali diketahui dengan cara kita menekan tombol power dua kali itu bisa membuka kamera ataupun bisa membuka aplikasi secara cepat ya jadi tombol power ini bisa menjadi pintasan cepat Nah misalnya disini saya klik dua kali secara cepat nah disini langsung membuka aplikasi browser Google Chrome ya temennya Nah kalian juga bisa custom misalnya kalian ingin ubah untuk membuka kamera ataupun untuk membuka aplikasi lainnya juga bisa jadi teman-teman teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan lalu disini klik di bagian tombol samping nah disini kalian aktifkan terlebih dahulu lalu disini teman-teman bisa pilih untuk buka cepat kamera nah disini kita coba langsung membuka kamera ya ya teman-temannya nah ini fitur ini cukup bagus apabila kalian tiba-tiba membutuhkan untuk membuka kamera misalnya kalian mau mengambil suatu bukti atau apapun itu kalian bisa menggunakan fitur ini ya temen-temennya ataupun kalian mau membuka aplikasi lainnya bisa disini kalian pilih buka aplikasi kemudian kalian klik di bagian pengaturan ini kemudian kalian pilih aja aplikasi yang ingin kalian buka misalnya YouTube Nah sekarang kita tekan dua kali di bagian tombol powernya nah maka langsung membuka YouTube ya Oke teman-teman silahkan kalian coba sendiri untuk fiturnya ini sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya nah fitur selanjutnya adalah teman-teman bisa menyembunyikan aplikasi ya Nah bagi kalian yang ingin menyembunyikan aplikasi itu cukup mudah sekali teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian home screen yang kosong di bagian layar yang kosong kita klik dan tahan lalu akan berubah tampilannya seperti ini kemudian klik di bagian pengaturan selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi Nah kemudian teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan Nah misalnya disini saya ingin menyembunyikan aplikasi WhatsApp Nah sekarang sudah berpindah ke aplikasi yang tersembunyi lalu kita klik selesai dan kita keluar sekarang kita cari apakah pasang masih ada Nah di sini sudah menghilang ya tadi posisinya disini kemudian kita lihat di layar aplikasi Apakah masih ada Nah sudah tidak ada juga ya teman-teman ya Nah kalau seandainya kalian ingin membuka aplikasi yang kalian sembunyikan ini kalian bisa cari di bagian ini layar aplikasi kalian tulis aja aplikasi yang kalian sembunyikan ya Misalnya tadi saya menyembunyikan WhatsApp jadi saya tulis disini WhatsApp Nah ini dia teman-teman bisa lihat ada WhatsApp ya kita klik kemudian teman-teman langsung aja klik buka di sini di bagian pojok kanan bawah Nah di sini saya tidak klik buka karena saya tidak ingin chat di WhatsApp saya terlihat ya tentunya Oke teman-teman di sini kita keluar dan apabila kalian ingin memunculkannya kembali teman-teman silahkan klik di bagian layar yang kosong seperti ini kemudian masuk lagi ke pengaturan yang tadi lalu pilih sembunyikan aplikasi yang ini lalu kita klik di aplikasinya kemudian jangan lupa di klik selesai Nah sekarang dia akan kembali ya teman-teman sekarang kita coba lihat Nah di sini belum ada kita cek di layar aplikasi ini nah ini dia ya teman-teman ya sekarang sudah muncul jadi teman-teman bisa ubah lagi posisinya ke tempat awal tadi ini dia ya Nah seperti itu Oke teman-teman bisa coba sendiri untuk fitur menyembunyikan aplikasi ini sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya nah fitur selanjutnya ini cukup menarik ya teman-teman ya Nah adalah namanya panel X seperti ini jadi kalian tinggal usap aja seperti ini kemudian kalian bisa membuka aplikasi yang kalian butuhkan jadi teman-teman enggak perlu repot-repot lagi cari aplikasi-aplikasi yang ingin kaleng buka kalian cukup letakkan di bagian panel X Jadi teman-teman tinggal usap panel edge nya kemudian buka aplikasi yang sering kalian gunakan Jadi kalian bisa letakkan Aplikasi-aplikasi yang kalian sering gunakan letakkan di sini ya jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari aplikasinya Nah untuk panel ads ini apabila belum aktif harus diaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman ya Kalian silahkan masuk di bagian pengaturan Kemudian selanjutnya disini tulis aja di bagian pencarian tulis aja panel atg Tulisannya seperti ini panel atg Kemudian kalian klik di bagian panel atg ini Nah lalu kita langsung dibawa ke panel ads nya kita klik Dan disini teman-teman silahkan aktifkan ya Nah kemudian disini kalian klik di bagian panel Di sini kalian bisa pilih untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuhkan ya Nah disini bisa klik edit Kalian bisa tambah ataupun kurangi ya Nah kemudian disini ada untuk gagangnya Settingan gagang disini kalian bisa pelajari sendiri Jadi kita bisa langsung menggunakan panel ads ini dengan cepat dan mudah ya Kita usap aja seperti ini Bisa langsung buka youtube misalnya Nah cukup mudah sekali ya teman-teman ya Nah disini kalau kalian mau edit dari sini juga bisa Kalian usap panel ads kemudian klik di bagian icon pensil Di bagian bawah ini ada icon pensil kalian klik aja Nah kemudian kalau kalian mau kurang kalian bisa klik di bagian yang ada icon kurang ini Teman-teman kalau mau tambah dipilih aja di aplikasi yang tersedia ini Seperti itu Nah cukup bermanfaat sekali untuk fitur panel ads ini ya teman-teman ya Jadi kalian bisa aktifkan agar mempermudah penggunaan smartphone kalian Oke teman-teman kita lanjut untuk fitur selanjutnya Nah fitur selanjutnya adalah menu assistant ya teman-teman ya Nah menu assistant ini cukup bermanfaat sekali dan saya biasanya sangat sering menggunakannya di HP Samsung Nah untuk mengaktifkannya kalian masuk ke bagian pengaturan Kemudian teman-teman silahkan gulir ke bawah Klik di bagian aksesibilitas Nah selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian interaksi dan kecekatan Lalu disini menu assistant teman-teman bisa lihat silahkan diaktifkan Lalu klik izinkan Lalu ini tadi saya mengaktifkan mode satu tangan jadi saya matikan terlebih dahulu Nah sekarang kalian bisa klik di bagian menu assistant Kalian disini kalian bisa pilih atau atur menu yang mungkin kalian butuhkan Ini untuk menambah kalau kalian klik yang di atas untuk mengurangi Nah menu assistant itu seperti ini ya teman-teman ya Nah kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya Misalnya kita pilih salah satu fiturnya Mengambil screenshot tanpa harus menggunakan tombol Kemudian masih banyak lagi fitur lainnya Misalnya disini untuk mengatur kecerahan juga bisa Kemudian untuk mematikan HP juga bisa disini ya Kalian tanpa harus menggunakan tombol power lagi Jadi tombol powernya lebih awet dan tidak mudah rusak Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang mungkin bermanfaat Yang bisa kalian gunakan Kalian bisa pelajari sendiri ya Nah disini kalian bisa aktifkan tampilkan sebagai icon add Supaya ini tersembunyi Nah ini tingkat transparansinya kalian juga bisa atur Oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya Nah fitur selanjutnya adalah Menggandakan aplikasi ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman di HP Samsung ini Kalian bisa menggandakan aplikasi Walaupun tidak semua aplikasi bisa digandakan Nah untuk menggandakan aplikasi itu Teman-teman silahkan masuk di bagian pengaturan Kemudian teman-teman silahkan cari aja disini Teman-teman silahkan tulis aja messenger Nah ini dual messenger Atau kalian masuk ke bagian fitur lanjutan ya Nah masuk ke fitur lanjutan Kemudian kalian gulir ke bawah Lalu klik dual messenger Nah untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung Biasanya akan muncul disini ya teman-teman ya Aplikasi yang didukung akan muncul disini setelah Anda menginstallnya Biasanya aplikasi yang mendukung itu hanya aplikasi-aplikasi berkirim pesan Seperti Facebook, Whatsapp, Messenger dan aplikasi lainnya ya Nah jadi teman-teman silahkan download aja aplikasi-aplikasi yang biasa sering kalian gunakan Nanti teman-teman bisa cek disini Kalau mendukung maka dia akan muncul disini ya Nah kalau mau menggandakan kalian tinggal klik aja di bagian yang ini Kalian klik untuk menggandakannya lalu klik install Nah kemudian disini ada opsi gunakan daftar kontak terpisah Jadi kalian bisa mengaktifkan bisa juga dinonaktifkan ya Itu bersifat opsional Oke sekarang kita lihat disini saya sudah menggandakan aplikasi Whatsapp Jadi kita keluar dan lihat aplikasi Whatsappnya Nah ini dia untuk aplikasi Whatsapp yang asli Dan untuk aplikasi duplikat itu kita cek Disini tidak ada Coba lihat di bagian layar aplikasi Nah ini dia ya teman-teman ya Ini yang asli yang ini duplikatnya Untuk ciri-ciri duplikat itu ada icon berwarna oranye di bagian logo aplikasinya ya teman-teman ya Nah seperti ini Kalau kalian mau menonaktifkannya kalian tinggal masuk aja di bagian pengaturan yang tadi Tinggal dinonaktifkan disini Hapus instalasi Oke teman-teman silahkan kalian coba sendiri Nah sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya ya teman-teman ya Nah fitur selanjutnya adalah mode satu tangan Nah mode satu tangan ini bisa bermanfaat apabila kita sedang menyetir atau berkendara ya Misalnya kalian sedang menyetir motor itu kan gak mungkin kalian pegangnya dua tangan ya Itu bahaya bisa kecelakaan ya teman-teman ya Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mempermudah kalian dalam penggunaan smart Nah jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu ya teman-teman ya Kalian silahkan masuk ke bagian pengaturan Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian fitur lanjutan Lalu klik di bagian mode satu tangan ini Kalian aktifkan Nah disini klik ok aja Kemudian disini kalian bisa masuk ke settingannya Klik di bagian mode satu tangannya Nah disini teman-teman bisa lihat Disini ada gerakan Kalau gerakan ini usap ke bawah pada bagian tengah ujung bawah layar ya teman-teman ya Nah disini ada tutorialnya Nah usapnya ke bawah ya Seperti ini Nah sekarang sudah mengaktifkan mode satu tangan Kalau yang tombol seperti ini Kalian klik dua kali di bagian tombol home ini Nah seperti ini Kemudian kalian juga bisa atur ukurannya Nah kalau mau kembali Kalian bisa klik dua kali di bagian tombol home juga Nah seperti itu ya teman-teman silahkan aktifkan dan manfaatkan fitur ini Apabila kalian membutuhkan Oke teman-teman sekarang kita lanjut ke fitur selanjutnya Yaitu teman-teman bisa menyembunyikan file ya teman-teman ya Baik berupa foto, video, ataupun file lainnya Jadi caranya cukup mudah Kalian masuk ke pengaturan Sorry bukan ke file saya Kemudian teman-teman masuk ke penyimpanan internal Lalu disini teman-teman silahkan buat satu folder terlebih dahulu ya Nah caranya seperti ini Kalian klik di bagian titik 3 Lalu klik membuat folder yang ini Di bagian membuat folder kita klik Kemudian kita buat nama Klik membuat Nah setelah kita membuat folder Kita bisa masukkan file-file baik berupa foto ataupun video yang ingin kita sembunyikan di folder yang barusan kita buat ini Jadi misalnya disini saya menyembunyikan video yang ada disini Kalian pilih Kalian pilih Lalu kalian klik pindahkan Lalu kita keluar Kemudian masukkan ke folder yang barusan kita buat Lalu pilih pindahkan ke sini Nah sekarang sudah dipindahkan Jadi setelah dipindahkan Teman-teman bisa langsung sembunyikan foldernya Caranya kalian klik di bagian foldernya Kemudian klik lainnya Di bagian pojok kanan bawah Lalu klik ganti nama Nah disini teman-teman silahkan tambahkan satu titik di awal judul folder yang kalian buat Nah seperti ini Lalu klik ganti nama Nah sekarang sudah menghilang ya teman-teman ya Nah disini sudah tidak ada Foldernya sudah tersembunyi Nah apabila kalian ingin melihatnya kembali Kalian klik titik 3 di pojok ini Pojok kanan Lalu kalian klik pengaturan Lalu disini aktifkan yang ini Tampilkan file sistem tersembunyi Lalu kalian keluar Nah sekarang sudah muncul kembali ya teman-teman ya Kita klik dan kita bisa lihat untuk file yang kita sembunyikan tadi Nah kalau kalian ingin mengembalikannya Itu kalian bisa klik dan tahan Lalu klik lainnya Lalu ganti nama atau ubah nama Lalu titiknya dihapus aja Kemudian ganti nama Nah sekarang dia sudah muncul kembali ya teman-teman ya Sudah tidak tersembunyi lagi Nah ini dia Oke teman-teman silahkan kalian coba sendiri Kemudian kita lanjut untuk fitur selanjutnya Yaitu adalah navigasi gesture ya teman-teman ya Atau gesture usap Nah jadi teman-teman tampilan layar di HP kalian itu bisa lebih full ya Tanpa harus ada tombol navigasi lagi Nah kalian harus masuk ke pengaturan untuk mengaktifkan yang namanya gesture usap atau navigasi gesture Nah setelah masuk ke pengaturan teman-teman silahkan klik di bagian tampilan Lalu gulir ke bawah Kemudian klik di bagian yang namanya bilah navigasi Kemudian disini teman-teman pilih gesture usap Nah disini setelah kalian pilih gesture usap Maka tombol navigasi ini akan menghilang ya teman-teman ya Kita tunggu Nah sekarang sudah menghilang Nah untuk tutorial penggunaannya ada disini teman-teman bisa lihat Kalau kalian mau ke home screen atau layar beranda Kalian tinggal klik dan tahan Klik dan tahan lalu usap ke atas Sorry bukan Kalau klik dan tahan usap ke atas itu untuk recent up ya Seperti ini Klik dan tahan usap ke atas Nah menampilkan recent up Kemudian kalau kita usap ke samping kanan ataupun samping kiri Itu untuk kembali ya atau back Nah kalau kita usap secara tepat Secara cepat tanpa kita tahan Itu akan kembali ke home screen Nah seperti itu Kalau kita klik dan tahan usap ke atas itu recent up Kemudian kalau swipe ke kiri atau ke kanan Itu kembali Nah seperti itu Jadi kalian bisa manfaatkan fitur ini Jika kalian suka tampilan yang lebih full Atau kalian tidak suka adanya tombol navigasi ya Oke kita lanjut teman-teman ke fitur selanjutnya Nah cukup menarik karena di hape samsung kali ini Ada yang namanya NFC ya Kalian bisa aktifkan NFC Kalian tarik aja panel notifikasi Kemudian masuk ke pusat kontrol Lalu kalian cari yang namanya NFC Ini dia Nah kalau nggak muncul kalian cek di bagian titik 3 pojok kanan atas Lalu klik edit tombol Kemudian kalau dia ada disini Kalian tinggal pindahkan aja Klik dan tahan lalu pindahkan ke bawah Nah seperti itu Lalu klik selesai Nah disini NFC kalian bisa masuk ke settingannya Kalian klik dan tahan Nah ini ada untuk cara penggunaannya ya teman-teman ya Kemudian ada disini kalian aktifkan Disini ada pembayarannya sentuh Nah ada pembayaran dan lainnya Kalian bisa sesuaikan dengan Nah fitur ini bisa kalian manfaatkan Untuk cek saldo e-money Ataupun untuk melakukan pengisian saldo Juga bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan ya Nah disini setelah kalian aktifkan Maka sudah bisa digunakan ya teman-teman ya Jadi kalau sudah nggak digunakan lagi Kalian bisa non-aktifkan saja Agar tidak memboroskan baterai Oke teman-teman itu saja Untuk beberapa fitur yang mungkin bisa bermanfaat Untuk kita semua ya teman-teman ya Sekian saja untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya